Al-Fatihah Ini sama dengan marfu ketika kita belajar Marfu yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW Artinya diangkat kepada Nabi SAW Bukan maksudnya adalah bahwa marfu yang disebut seperti dalam ilmu soraf Dan harus diingat bahwasannya setiap ilmu itu mempunyai istilah-istilah tersendiri Setiap ilmu itu mempunyai istilah-istilah tersendiri Contoh misalnya di dalam ilmu fikih, talqin Itu berbeda dengan ilmu hadis makna talqin Marfu dalam ilmu soraf dan ilmu nahu berbeda Dalam ilmu hadis makna marfu dalam ilmu hadis Nabi SAW Makanya kita tergantung sedang berbicara dalam ilmu apa Kalau kita sedang berbicara dalam ilmu hadis maka fahami kata marfu dalam ilmu hadis tersebut secara kaedah-kaedah ilmu hadis Bukan menurut kaedah ilmu ilmu nahu tentunya Wallahu'anam Terima kasih telah menonton!